Halo YouTube, kembali lagi di channel saya Di video kali ini baru sampaian ya Mau nge-review si WL Toys 14401 Skala 1 per 14 nya bugi dari si WL Toys ya Jadi dia lebih besar dari Vortex yang skala 1 per 18 Nah, di video kali ini saya akan mereview singkat Dan membuat video testnya ya Nanti rencana saya mau main di skatepark dan test top speed lah Walaupun saya tidak punya speed checker Ya mungkin kira-kira si WL Toys ini mampu menempuh 90 km per jam lah Itu paling minimal lah Dengan, ya langsung saja kita bahas elektriknya Pakai motor OCDE 3900 kv Ini SC-nya Hobbywing 10BL60 ya Di situ, yang kayak di atas ini Yang di situ ya, 10BL60 Brushless, 60 ampere Dan untuk baterai saya pakai 3S Jadi 3900 kv ini Dengan 3S 12,6 volt ya Kira-kira hampir 50 ribu RPM Dan itu sudah cukup untuk di atas 50 mile per hour Atau ya di atas 80 lah Pastinya di atas 80 Dan kebetulan kemarin ya Saya main di sini Bisa dilihat Spurnya botak Ini kepala sudah kayak ganti baja loh ini Mungkin kalau untuk spur baja ini Tidak cocok untuk main speed ya Lebih ke main basing Kalau main speed dia Apa, entah saya salah setting atau gimana Dia botak gini Nggak sampai sehari saya main Ya, untungnya di sini partnya sudah datang ya Yang plastik Jadi, yang plastik ini Menurut saya paling enak sih Dengan suaranya tidak berisik Dan Kalau untuk main speed dan basing Kuat lah Nah Apalagi Ya, semuanya standar sih Bannya ini ya Bannya Pake velg bawaan Cuman bannya saya ganti On-road Karena Kebanyakan saya main bug ini On-road ya Jarang off-road Karena saya belum punya ban yang off-roadnya Dan Ini wings Sayapnya saya ganti Punya high space Per 10 ya High space bugi yang Ya, high space lah pokoknya Terus Remote pake Ya, satu remote untuk 3 RC ya Saya semua ini Pake surface hobby 6 channel Atau sama dengan Dumbo RC 6 channel ya Terus Semuanya standar ya Semuanya standar Bawaan Terus bawaan semua Baterainya saya pake 2200 mAh Ya, ukuran segini lah Tapi ini versi 2S ya Ini yang 3S lebih tebel Saya taro disini Cukup Ya Kita Mungkin Kita pasang dulu lah Ini si spurnya Check it out Ya, bisa dilihat disini Si gear spur bajanya ya Botak gini Nah, untuk di gear ini Saya ganti Versi upgrade ya Metal warna Kuning dia lebih keras Ini Seperti ini Ini bawaannya ya Bawaannya warna Chrome keabu-abuan ya Bahannya zinc alloy Kalau yang ini Yang saya pake Warnanya kuning metal Dia ini Kalau bisa dibilang sih Gak terlalu PNP lah Soalnya dia beda Ukurannya Beda di Lebih panjang Disini Tapi bahannya Ini bagusnya Lebih kuat Jadi Lebih awet lah Kalau saya pake gear ini Saya gaspol sedikit Dia langsung Rotok gini Bisa dilihat nih Ini udah miring-miring Ini Bagian spurnya Di differentialnya Ini Bahannya lunak banget Di Tang Tang aja Sudah bengkok Gini Teman kalau bahan yang Ini saya pake Baru sekali Satu set Belum ada ganti Ya Beginilah Ini masih Ada grease nya sih Ya keliatan Masih bagus ya Apalagi yang depan Bebannya Gak terlalu berat Awet Nah ini Pinion Si bajanya Yang juga kalah Karena main speed aja Sampai begininya Hancur Lebur Dan Makanya Saya ganti Ke plastik lagi Balik ke plastik lagi Ya kita Pasang baru Lanjut Kita main keluar Ya sudah terpasang ya Kita Bisa liat Disini Ocedai 3900kv Oh ya tadi saya lupa Servonya Saya pake JX 1181MG Versi digital Kalau yang JX 1171 Itu versi analog Jadi Yang digital Otomatis Lebih smooth Terus Tadi ESC 10BL60 Ya Di Ini kotaknya Terus Oh ini Saya tes dulu Pake baterai 2S Dan Coba kita tes Geber dikit 2S aja dah Galak banget Nah yang nanya-nanya Ini kenapa Ada Garis-garis Garis-garis Begini Di ban Ini tuh Benang pancing Jadi Kalau gak diginiin Bannya bakal ngebalon Parah banget Pas Kencang Jadi Itu yang Tidak diinginkan lah Kalau main on route Jadi saya ikat Apa sih nanya Benang PE lah Ini benang PE 20kg Jadi Jadi Dia Nge-ngunci Bannya agar Tidak ngebalon Jadi Bisa dilihat Ini bannya gak ngebalon Sudah kencang banget Itu aja Oh ya Kalau pengalaman saya Kalau pake WLTOS ini ya Kalau sudah di upgrade Berhasil Seperti ini Harus banyak spare Gear ya Ini Gearnya banyak banget Sudah Gundul semua Bukan gundul sih Sudah rontok lah Istilahnya Dan Setelah saya ganti gear yang tadi Saya kasih lihat itu Sampai sekarang Masih awet Dan Harganya gak selisih jauh lah Kalau untuk upgrade Misalnya Elektriknya ini Si ESC Kalau harga baru Sekitar 600an Motornya ini 200 ribu Kalau Servo 100 ribuan Dan si remote 300 Jadi Paling tidak Perlu disiapkan 600 800 1,1 Ya Sekarang 1,3an lah Untuk upgrade brushless Yang budget begini Saya tidak merekomendasikan ESC yang Cinaan Yang nanti saya kasih lihat gambarnya Yang model begitu Nah dia sebenarnya Pengen nge-cloning Si ESC 1060 Dari Hobie Wing ini ya Cuman Ya kualitasnya kurang bagus lah Dia nge-choggingnya Parah banget Jadi Ada punya teman saya Dia Kalau Start itu Berat banget Kayak Gretek gitu Nah Beda kalau Hobie Wing ini ringan Nih Dia choggingnya parah Nah Jadi Saya rekomendasikan Langsung aja beli Hobie Wing Jangan beli yang lain lah Minimal Hobie Wing 10BL 60 Atau Kalau bisa yang 10BL 120A Harganya sama Cuman dia Nggak waterproof Ya itu aja sih Kita bisa langsung Tes keluar Terima kasih telah menonton